La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wa alihi mangan ora mangan kumpul itu orang jawa, alhamdulillah jenengan bukan jawa, alhamdulillah mangan ora mangan kumpul ili nga maaf terlampau bersemangat kena hawa dimu tadi ayo mangan ora mangan yang penting berarti intinya yang penting gara-gara 12 cari makan kehilangan kesempatan kumpul sama anak kumpul sama pasangan hidup, kumpul sama keluarga, kumpul sama orang tua, kumpul sama teman hidup model apa ini yang kita bangun ini hidup yang tidak islami hidup yang tidak ukrawi gak begitu orang dulu ngajarin cari duit gak usah repot-repot lah kita ini repot-repot karena gak percaya sama Allah yang ngasih duit makanya ngetek waktunya semua Alhamdulillah saya pengangguran bersyukur saya ini nganggur Alhamdulillah nganggurnya aja begini saya ini kan pengangguran coba kalau ditanya Habib Nafel kerjanya apa, gak jelas betul kan Habib itu kan ada yang coba dilihat tuh celengan tuh kalau dapet berapa tuh celengan dapet berapa itu emang ada celengan disini kan tabungan tuh teman-teman ngasih, coba dilihat tuh dapetnya berapa tuh Pak Subakir tuh tiap malam kalau Jumat ngasih laporan tuh ya 1 miliar Masya Allah, 1 miliar ya tapi nolnya kurang banyak itu uang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dari majelis oleh majelis untuk majelis pengangguran nih pengangguran nyantai tapi enak mau tidur bisa asik tau mau jalan-jalan Bi bisa tiap malam pergi pengajian bisa mau ngaji dimanapun oke jadi jalan-jalan enaknya jadi karyawan atau pengangguran makanya roswasan menyatakan sebaik-baik 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 pekerjaan yang baroka adalah tijaroh betul Habib berdagang bukan jadi karyawan nenek moyangku seorang pelaut pelaut itu kan keliling kemana-mana kan keliling cari jual cari jual bukan jadi karyawan enggak dan jenengan kenapa jadi karyawan terus mentalnya ini mental yang diwariskan penjajah dulu mental yang diwariskan penjajah dulu jadi karyawannya Belanda Belanda punya pabrik jadi karyawannya kita enggak mau umat Islam mentalnya mental seorang karyawan mentalnya harus mental bos semuanya harus jadi bos syarat satu nomor jadi bos adalah punya dagangan sendiri saya kagum sama bakul tempe karena dia bos tempe saya kagum sama orang yang jualan di depan itu misalnya jualan bakso dia itu bos karena dagangannya dewi enggak ada yang merintah buka yosak karepku tutup yosak karepku jenengan enggak masuk lima hari dipecat sama bosnya tapi ini setan setan masuk ini tapi nanti kalau kita enggak kerja sebagai karyawan terus gimana makannya ini takut sama jatuh miskin betul nah lebih baik miskin bahagia daripada jenengan kerja tapi sengsara pilih mana oh miskin tapi dia bisa kumpul sana kumpul sini kan bahagia ya daripada kerja enggak bisa saya ngantor saya enggak bisa begini bisa enggak bisa begini itu esak piro dapetnya enggak seberang pak kecuali kalau gajimu 200 juta kerjalah betul kan WMR aja enggak nyampe kok WMR ngepres gitu kan tapi diseksa oleh aturan pekerjaan yang luar biasa beranilah 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 untuk jadi pedagang beranilah yang belum berani jangan coba-coba karena adegan ini berbahaya itu diperlukan mental seorang pedagang mental pedagang itu satu judulnya yakin yakin rezeki dari Allah terus dia ikhtiar nah saya pengen teman-teman saya ini semua jadi bos nantinya sekarang sekarang karyawan dulu sekarang karyawan dulu ya sekarang karyawan dulu nanti jadi bos semua nanti jadi bos semua maksud saya ayo dipikir sisa hidup tinggal berapa tahun jangan dihabiskan untuk cari duit emang-emang kehidupan ini kan banyak menyenangkan kumpul sama teman ya menyenangkan bisa pergi ke sana menyenangkan duduk di sana menyenangkan bisa ngopi di mal asik kok ya bisa menikmati alam dinekmati Allah kasih alam menikmati caranya menikmati bagaimana kalau waktu kita habis baca di dunia udah cari disimpan terus ditabung 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 manfaat nanti untuk masa depan mati seawamu keseluruhan mikir masa depan ini mati sekarang masa depan gak usah terlampau dipikirkan tapi direncanakan betul kan ya gak usah dipikirkan tapi direnca direncanakan semoga ilmu saya ngelodok ngawur ini manfaat saya yakin pasti banyak yang gak setuju gak apa-apa kata Gus Dur gitu aja kok repot jadi setuju boleh gak setuju boleh orang namanya juga share kan ya share sepakat boleh gak sepakat juga bu boleh saya cuman nyesel gitu loh orang Jawa itu udah ngasih ilmu yang luar biasa mangan orang mangan yang penting kumpul jadi fokus urib mungkin kumpul kumpul itu jadi fokus urib ojo golek ma mangan sugih apa melarat gak jadi masalah yang penting awakmu kumpul nah itu intinya disitu Habib Muhammad biar apa menyampaikan yang bisa disampaikan saya mau motret motret boleh ada selamat menikmati